bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama admin rts di rts video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembangunan gedung dari nol jadi kita akan melihat video mereview pembangunan gedung dari nol ya dari lahan kosong sampai nanti menjadi pembangunan gedung bagaimana oke perlu saya sampaikan juga sumber video channel youtube program vokasi UI ini channelnya nanti saya deskripsikan ke link video jadi video ini saya review dari channel dari vokasi UI ini sumbernya oke langsung saja biar gak lama lama kita lihat untuk videonya pembangunan gedung C Universitas Indonesia ya seperti ini nah ini pada malam hari seperti ini ya kita bisa lihat disini juga ada terdiri pemancangan ini lahan kosong yang memang cukup luas disini ya ini untuk laboratorium ini akan melakukan pemancangan disini lahan kosong ini adalah kondisi hujan dan sebagainya masih tetap jalan ya ya ini ini pemindahan juga ini alat panjangnya ini check in pile ya ini untuk memancang memancang daripada tiang panjangnya ini kayaknya menggunakan spoon pile ya yang berdiameter square ya yang square ya ini nah seperti ini ini siang dan malam terus berjalan hujan panas dan sebagainya prosesnya seperti ini ya ini sudah mulai digali ini untuk area pile capnya disini nih nah ini sudah mulai nampak ya ini area sini sudah 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 berjalan sebenarnya dari metodenya bisa dilihat ya dia jadi dari paling sana dulu ujung ujung bawah sampai sini nanti alatnya keluar bukan asal ya jadi ada metodenya paling ujung ke sini ke sini ke sini sama nanti keluar nah ini sudah mulai pembesian kita lihat fokus disini aja coba ya ini keren pun juga sudah mulai berdiri ya disini tower keren TC ini sudah kelihatan untuk untuk pile capnya hujan sampai kehujanannya kayak gini ini nanti kita dipotong rekan-rekan ya ini nanti dipotong pemotongan kepala tiang panjang ya seperti itu nah ini sudah masih melakukan pemancangan waktu mungkin kurang lebih mungkin bisa sampai 2 mingguan lah ya pekerjaan seperti ini soalnya yang tergantung metodenya juga terus nah ini sudah mulai jalanin rekan-rekan nah ini untuk penggalian ini jadi bagesting dia untuk teh beam teh beamnya ya dia menggunakan batako rekan-rekan jadi ketanam sekalian tidak diambil lagi gitu nah ini lantai kerjanya itu sudah dimulai dicor terus ada ini masih supaya juga lebih enak lebih bersih gitu ya ini sudah pembesian ini ini sudah jalan seperti ini kita lihat ya ini pengecoran juga DC nya itu muter terusnya gitu ini ini scaffolding nya ya sudah mulai jalanin disini sudah mulai kelihatan sudah mulai nampak rekan-rekan ya nah ini sudah mulai bedak ke lantai 2 ya disini ini sudah pembesian juga jadi dia urut seperti itu terlihat kan ya nah seperti ini dia menggunakan multiplex ya ini untuk tangganya dan resasnya disini ya langsung jadi selesai langsung-langsung selesai cepat cepat sekali ya kerjanya kita tidak menunggu ini ya memang juga terburu waktu dan sebagainya ini untuk ada jaring pengamannya disini ya supaya juga para pekerja aman cepat sekali pekerjanya kalau memang sudah pekerjaan suruh bawah selesai nah ini nanti mengikuti semua dari pembesian kolom-kolom ini seperti ini terus kemudian langsung dipasang scaffolding nya untuk naik untuk pengecoran 4 lantai dan kemudian juga balok-baloknya dan semuanya langsung dinaikkan terus pengecoran terus sampai nanti ke atas seperti itu ya memang pekerjaan dinding seperti itu ini sudah mulai untuk pekerjaan dinding saudara-saudara dinding pun juga sudah bisa dimulai pembesian lantai bawah ini dinding sangat cepat sekali nah sudah merampak kelihatan ya dari lahan kosong sampai nanti menjadi gedung yang kokoh seperti ini ya ini jaring pengaman juga harus dikasih biar supaya aman memang ya kurang lebih seperti itu rekan-rekan yang terjadi proses pembangunannya terima kasih dan salam sipil selamat menikmati selamat menikmati